Intro Setelah Dituding hamil di luar nikah, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini Dituding telah melakukan pembohongan publik usai merahasiakan pernikahan siri mereka. Atas dasar itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun bakal dilaporkan ke kepolisian. Isu ini bermula saat seorang netizen bernama Mila Mahmudah Jamhari secara belakang menuliskan opininya terkait penayangan rangkaian pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lesti dan Rizky Bilar dituding telah mengacak-ngacak syariat hukum Islam demi membuat keduanya nyaman. Intro Dengan dalih tersebut, netizen yang pernah menjabat sebagai politisipan itu mengancam Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa terancam hukuman penjara 4 tahun karena telah membuat gaduh masyarakat. Intro Sementara itu, imbas dari berbagai permasalahan yang menimpa rumah tangganya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat adu cekcok. Lesti Kejora belakang membeberkan jika dirinya merasa kecewa dengan sikap Rizky Bilar yang tak bisa mengerti dirinya. Intro Laki-laki teh gak ngerti, didi heran tau gak? Didi tuh tadi bangun pagi pusing mual-mual. Sekarang juga gitu, masa gak peka-pekasih kata Lesti Kejora. Imbas dari beban pikiran dan kegiatan yang sangat padat, Lesti Kejora pun menyebut dirinya merasa tak enak badan. Maka dari itu, meminta agar Rizky Bilar bisa mengerti perasaannya. Udah pucet, udah mual-mual kena apa? Ini malah dianggap didi kayak ngecengin dia, kata Lesti Kejora sambil mengomel ke Rizky Bilar. Bukannya langsung paham dengan kondisi Lesti Kejora, Rizky Bilar terlihat acuh dan sibuk sendiri dengan gawaiannya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.